Video Bang Dayat kali ini akan membahas tentang asal-usul Namo Jakabareng. Jakabareng yang dulu merupakan kawasan kosong, dan sekarang Jakabareng memiliki perkembangan yang sangat pesat. Apa asal-usul Namo Jakabareng dan Camanu ceritanya Jakabareng ini? Tonton video Bang Dayat sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Bang Dayat di sini di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe. Dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Wong Palembang pasti sudah sering denger omongan tempat jin buang anak. Yang mengungkap ke betapa sepinya tempat itu. Salah satu kawasan yang pernah mendapatkan predikat tempat jin buang anak ialah salah satunya Jakabareng ini. Dimana sebelum tahun 1970-an, Jakabareng ini belum ada. Memang sudah ada akses jalan ke Pelanjo sama ke Ketapati. Tapi kawasan ini masih kosong dan tidak berpenghuni. Muniku kawai kori, ya kawai kori muni. Muniku lahang gori, nyalahang gori muni. Sekarang kawasan Jakabareng, idak cuman dikenal di Pelembang dan di Indonesia baik. Tapi sampai kemanca negara. Tidak pacaidak, setiap Pelanjo nak menggelar perhelatan baik nasional ataupun internasional, namun Jakabareng selalu disebut. Ditambah lagi serentetan goresan sejarah. Dilakukan secara silih berganti, Mulai dari perhelatan PON 2004, SEA Games 2011, ASEAN Games 2018, Motocross Grand Prix, Seri Indonesia 2019, dan masih banyak lagi event internasional yang sudah diselenggarakan di Jakabareng ini. Dan bahkan, sekarang Jakabareng sedang bersolek mempersiapkan diri untuk perhelatan Piala Dunia Sepak Bola U20. Terima kasih. Selain Jakabareng punya fasilitas perhelatan bermacam-macam cabang olahraga bertarap internasional, pesatnya pertumbuhan Jakabareng ini ditopang juga oleh pembangunan, sarana publik, dan perkantoran. Contohnya, adanya kantor KPU, gedung pencakar langit Bank Sumsel yang berdiri kokoh, ado opi mall, pasar induk Jakabareng, dan sebagainya. Pasar induk Jakabareng ini juga sangat luar biasa. So, dulunya yola pasar induk berada di pasar 16, kemudian dipindahkan ke Jakabareng di masa-masa bersamaan dengan PON 2004. Petanglah petang menghilap lampu, ambil kosetan di pucu meja. Petanglah petang kemana aku, dunia umban de pebata. Baju kurung, bekan ceng tiga, di batang doang kata... Dulunya Jakabareng merupakan kawasan rawa yang luas dan juga bukan tempat pemukiman. Mengenai asal-usul namo Jakabareng, Mang Dayat mengutip dari Pemerhati Sejarah Kota Pelembang, Bapak RD Muhammad Iqsan melalui tribun sumsel.com, bahwa dari informasi yang didapetkan, asal-usul namo Jakabareng ini adalah adonnya penduduk beberapa daerah yang lebih dulu menempati kawasan Jakabareng tersebut. Jakabareng tersusun dari beberapa huruf, yaitu JAH yang artinya Jawa, KA artinya KABAH. Sebutan untuk uang-uang basemah. BAH artinya BATAK. Dan RING artinya KOMRING. Yang memukim di situ, di kawasan Jakabareng tersebut. Dikarenakan inilah sampai sekarang kawasan ini disebut Jakabareng. Petanglah petang menggila bangku, Ambeko setan di pucu meja. Petanglah petang kemana aku, dunia umban dek berbadan. Sekian dulu video Mangdayat mengenai kawasan Jakabareng. Terima kasih untuk dolor-dolor Mangdayat yang selama ini sudah share dan ngejut komentar membangunnya, agar channel Mangdayat ke depan bisa lebih baik lagi. Kalau ada yang kurang berkenan, baik dari narasi ataupun video, Mangdayat mohon maaf. Kepada Allah, Mangdayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambeko setan di pucu meja, Petanglah petang kemana aku, dunia umban dek berbadan. Petanglah petang menyilap lampu, Ambeko setan di pucu meja, Petanglah petang kemana aku, dunia umban dek berbadan. Petanglah petang menyilap lampu, Ambeko setan di pucu meja, Petanglah petang kemana aku, dunia umban dek berbadan. Ambeko setan di pucu meja,